Kali ini kami akan mereview alur cerita dari film yang berjudul Heroic Losers yang rilis pada tahun 2019 di Argentina. Film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul The Knights of the Heroic Losers, bercerita tentang aksi heroik dari warga di sebuah kota kecil bernama Alcina. Mereka berusaha untuk merampok si pencuri uang mereka yang bernama Manzi, yaitu merupakan seorang pengacara, dan Alvarado seorang manajer bank. Keduanya ini telah bersekongkol dengan meraup keuntungan pada krisis moneter tahun 2001 yang terjadi di negara itu. Padahal, uang tersebut akan digunakan untuk membangun sebuah kooperasi pertanian yang berada di kota Alcina. Seperti apa aksi mereka? Ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan badan senyaman mungkin, dan tak perlu berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Film berawal dari sepasang suami istri, di mana dulunya sang suami adalah mantan pesepak bola yang terkenal di kota kecil bernama Alcina. Ia adalah Fermin, bersama Lydia sang istri dan seorang teman bernama Antonio, pemilik Blenkelban. Fermin ingin mendirikan sebuah kooperasi pertanian dan membeli bekas lumbung bernama Metodica yang bangkrut 10 tahun lalu. Ia ingin membuka kembali lumbung tersebut untuk membantu para petani dan produsen kecil menyimpan hasil panen mereka. Esoknya, datanglah Antonio dan satu teman bernama Rolo ke rumahnya. Ia mengabarkan bahwa pemilik lumbung itu mau menjualnya kepada Fermin. Namun, ia harus menemui pemilik itu secara langsung, karena ia sangat mengidolakan Fermin. Fermin dan Lydia datang menemui anak dari pemilik pabrik itu. Ia setuju menjual pabrik itu dengan harga 300 ribu peso. Mereka berbincang seputar masa lalu Fermin yang menjadi idola banyak orang. Mungkin, berkat ia menceritakan masa lalunya kepada anak pemilik pabrik, ia mendapatkan potongan harga sebesar 30 ribu peso. Lumayanlah untuk kortingan. Bisnis kooperasi itu pun dimulai. Pertama-tama, Fermin dan Antonio mendatangi orang-orang yang mau bergabung dan berinvestasi. Mereka mendatangi dua bersaudara Eladio dan Jose Gomez yang dianggap sebagai pekerja keras dan jujur. Antonio menjelaskan kepada keduanya tentang kooperasi tersebut dan bagaimana sistem kerjanya. Setelah penjang lebar, awalnya keduanya menolak karena ingin membuka bisnis rental film. Tapi, berkat Fermin dan Antonio yang meyakinkan mereka, akhirnya mereka mau ikut dan berinvestasi sebesar 12 ribu peso. Selanjutnya, mereka mendatangi orang-orang berikutnya. Termasuk salah seorang pengusaha wanita, pemilik pabrik besar di kota itu, yang bernama Charman. Ketika Fermin mengajaknya, Charman hanya meminta satu syarat, yaitu agar anak lelakinya Hernan yang bandel itu, diajak untuk bekerja jadi apapun. Akhirnya, mereka siap sepakat dan Charman berinvestasi 100 ribu peso. Fermin pun dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan uang hampir 159 ribu peso. Mereka pergi ke kota Villagran untuk menyimpan uang tersebut di sebuah bank. Mereka menyimpan di sebuah berangkas yang tersedia di bank itu. Esoknya, ia dihubungi oleh Alvarado, si manajer bank. Ia memberitahukan tentang pinjaman yang diajukan oleh Fermin untuk membangun kooperasinya. Alvarado secara manipulatif meyakinkan Fermin untuk menyimpan uang itu di rekening miliknya. Dengan alasan, bank sentral tidak akan menyetujui permintaan pinjamannya jika Fermin tidak memiliki uang sebagai jaminan di rekening. Dan jikapun disetujui, akan butuh waktu 5-6 bulan lagi untuk pencairannya. Akhirnya, Fermin berhasil diyakinkan dan ia mengikuti perintah itu. Ia menyetorkan 158 ribu peso dalam mata uang dolar. Saat ia menyetor ke teller bank, ada sesuatu yang mencurigakan dari raut wajah sang teller. Apa ya maksudnya? Oke, lanjut saja nonton terus. Fermin pun keluar dari bank dan berpapasan dengan seorang pria. Kesokan pagi, muncul berita tentang kebijakan baru yang dikeluarkan presiden bernama Kuralito. Yakni, membekukan setiap akun bank dalam mata uang dolar. Artinya, uang di rekening tidak bisa ditarik. Hanya bisa ditarik 250 peso per minggu. Ternyata, kebijakan itu telah diketahui oleh Alvarado sebelumnya. Diam-diam, ia telah menyetujui pinjaman oleh seorang pengacara bernama Manzi secara pribadi. Yang mengubah pinjaman tersebut menjadi dolar. Sehingga, Manzi bisa memiliki uang dolar tersebut beberapa menit setelah ia berpapasan dengan Fermin di depan bank. Fermin sangat shock hingga pingsan mengetahui hal itu. Ia menyesal telah memasukkan uang itu ke rekening karena uang itu bukanlah miliknya. Dan ia belum memberitahu orang-orang yang memberi investor tentang masalah tersebut. Namun, Antonio menenangkan Fermin dan mengatakan bahwa ia akan membereskan semuanya. Scene selanjutnya, Fermin didatangi oleh seorang investor bernama Sava yang komplain karena uangnya juga ada di sana. Bahkan, Fermin dituduh sebagai pengkhianat olehnya. Saat hendak berkelahi, Lydia keluar membawa senapan dan balik memaki Sava. Ia mengatakan bahwa orang-orang penting itulah yang berkhianat. Dan Sava bukan satu-satunya yang menjadi korban. Sava pun akhirnya pergi. Malamnya, Antonio dan Rolo berhasil membawa Fernando yang merupakan teler bank ketika Fermin menyetor uang. Ia juga adalah anak dari sepupunya Rolo. Mereka menanyai Fernando apa yang sebenarnya terjadi. Fernando menjelaskan bahwa ketika Fermin meninggalkan bank, sebenarnya bank tersebut telah tutup. Tapi, Alvarado mengizinkan Manzi yang juga teman wali kota itu untuk masuk. Ternyata, Alvarado telah mengatur pinjaman uang kepada Manzi dalam bentuk peso. Kemudian, Manzi menukarkannya dengan dolar. Dan tepat sekali, kebijakan pemerintah keluar bahwa rekening yang didalamnya adalah uang dolar akan dibekukan dan tidak bisa melakukan penarikan. Jadi, Manzi mengambil semua uang dolar tersebut. Mereka telah berskongkol dan rupanya akan membagi keuntungannya. Besok harinya, Fermin dan Lydia pergi ke bank dan mereka menemui Alvarado yang nampak terburu-buru keluar dari bank. Mereka menanyakan berapa keuntungan yang diberikan Manzi kepadanya. Tapi, Alvarado hanya mengelak dan buru-buru pergi. Mereka pulang dengan kecewa. Namun, ketika di perjalanan, nasib naas menimpa Fermin dan Lydia. Di rumah sakit, Rolo dan Antonio memeluk Rodrigo yang merupakan anak dari Fermin dan Lydia. Ia pulang dari La Plata, tempat ia berkuliah setelah mendengar kabar yang menimpa orang tuanya. Rodrigo menemui sang ayah yang terbaring dengan luka cukup parah di tubuhnya. Sang ayah menanyakan keberadaan ibunya di mana yang ternyata nyawanya tidak bisa diselamatkan. Bulan Februari pun tiba. Setelah lama di rumah sakit, Fermin akhirnya pun dibolehkan pulang. Kini, ia hanya tinggal berdua dengan Rodrigo. Di saat itu, Argentina sudah sangat krisis dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Rodrigo keluar dari kuliah untuk bekerja dan merawat sang ayah. Charmaine, si pengusaha membekerjakan Gomez bersaudara. Rolo dijadikan kepala stasiun kereta hantu. Rumah Bedina terendam karena hujan yang terus turun. Antonio terus melanjutkan bengkel bannya. Antonio berharap, Alvarado dan Manzi datang ke tokonya dan ia telah menyiapkan palu untuk memberikan salam kepada mereka. Setahun kemudian, Rolo dan Antonio datang kembali menemui Fermin. Mereka menceritakan bahwa istri Gomez bernama Alicia adalah perawat di salah satu rumah sakit di Villagran. Alicia merawat seorang lelaki bernama Saldana yang sekarat. Suatu hari, seseorang datang menemui Saldana. Dan ternyata, orang itu adalah Manzi yang memberinya sebuah proyek. Yaitu, menggali lubang ukuran 3x3 dengan kedalaman 2 meter. Di sebuah bukit kecil tertutup pepohonan yang berada di tengah peternakan sapi milik Manzi. Manzi mengaku lubang itu untuk ruang mekanik filter kolam renang untuk rumah yang akan ia bangun di daerah itu nanti. Hmm, mencurigakan lagi. Antonio menjelaskan bahwa lubang itu untuk membuat lemari besi untuk menyembunyikan uang curiannya. Namun, Fermin tak percaya akan hal itu. Antonio merasa kesal dan muak dengan Fermin yang selalu berlarut-larut dengan kesedihannya karena telah kehilangan Lydia. Antonio dan Rolo pun pergi. Kini, Rodrigo mencoba meyakinkan ayahnya untuk percaya dan melakukan sesuatu. Akhirnya, Fermin mendatangi Antonio ke bengkelnya. Fermin memberitahu Antonio bahwa ia setuju untuk melakukan sesuatu perihal Manzi yang membuat lemari besi itu. Malam harinya, Fermin dan Antonio mengundang mereka yang telah berinvestasi untuk kooperasi itu datang ke bengkel bannya. Termasuk anak lelaki Cemer. Fermin berkata bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka dalam masalah besar. Demi merebut kembali apa yang telah dicuri dari mereka, semua orang setuju dan mulai menyusun rencana. Mereka akan membobol lemari tersebut dan mengambil hanya hak mereka lagi. Fermin menyela tidak akan ada waktu untuk menghitung uang mereka. Ia mengusulkan untuk mengambil semuanya, lalu membawa pulang dan mengambil bagian mereka dan sisanya disumbangkan. Akhirnya, mereka pun setuju. Keesokan hari, mereka mulai beraksi dengan mengirim Rodrigo ke kantor Manzi sebagai tukang merawat tanaman yang tidak dibayar untuk memantau kemana Manzi akan pergi. Awalnya Manzi menolak, namun Rodrigo atau Miguel nama samarannya diterima oleh Florencia sekretaris Manzi. Di waktu yang sama, Fermin, Antonio, Rolo, Medina, dan Gomez bersaudara pergi ke bukit yang diceritakan oleh Saldana. Sedangkan Hernan mengawasi jika Manzi datang. Di kantor Manzi, Florencia menanyai Rodrigo tentang tanaman. Padahal ia sama sekali tidak tahu tentang tanaman tersebut. Fermin dan kawan-kawan akhirnya menemukan lemari besi yang dibuat rata dengan tanah. Ternyata, di sana ada alarm yang terhubung ke telpon milik Manzi. Saat ia menerima telpon, Manzi buru-buru pergi. Rodrigo pun menelpon Hernan dan mengatakan bahwa Manzi sedang menuju ke sana dan ia memasang alarm di lemari itu. Hernan langsung berteriak alarm. Mereka pun pun tak panting lari meninggalkan bukit tersebut. Manzi yang telah sampai di bukit langsung membuka lemari besi itu dan mengecek apakah uangnya masih ada. Ia juga melihat baterai alarm yang masih penuh dan terlihat sangat lega. Malam hari itu, Fermin dan The Gang berdiskusi perihal alarm. Rodrigo menjelaskan, ketika alarm itu berbunyi, Manzi mendapatkan telpon dan ia akan langsung pergi ke sana. Mereka semua kebingungan bagaimana Manzi bisa secepat itu datang ke bukit. Lalu Hernan memberi saran agar mereka menemukan bukti pembelian alarm itu dan menelusuri seperti apa alarmnya. Serta mencari tahu bagaimana cara mematikan alarm tersebut. Nice to you, Chadiatu. Keesokannya, Rodrigo kembali melakukan perawatan tanaman di kantor Manzi. Ia mendengar percakapan Manzi dengan Florencia bahwa Alvarado meninggal dunia. Ternyata, ayah Florencia adalah klien di bank tersebut dan mereka juga mengalami krisis seperti Rodrigo. Lalu, Florencia pergi ke kamar mandi. Sehingga, Rodrigo memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari bukti pembelian alarm tersebut. Akhirnya, ia pun menemukannya. Rodrigo hanya mengingat nama alarm itu. Lalu, Florencia datang melihat Rodrigo yang memotong bunga asal-asalan yang ada di sana. Dan mengatakan ini ia lakukan untuk mencangkuknya dan akan ia antarkan kembali setelah selesai. Padahal kenyataannya ia sangat panik. Scene berikutnya, Fermin dan Hernan mendatangi toko tempat Manzi membeli alarm sesuai informasi dari Rodrigo. Mereka berpura-pura akan membeli alarm tersebut. Padahal, sedang mengorek informasi tentang alarm itu. Penjual mengatakan bahwa alarm tersebut tersambung ke listrik. Jika listrik mati, maka baterai itu akan bertahan selama 48 jam. Dan jika baterai itu berada di bawah 50%, maka alarmnya akan berbunyi. Di kanter Manzi, Rodrigo mengembalikan bunga yang telah dicangkuk itu kepada Florencia. Dia juga mengajak Flo untuk berkencan. Namun sayangnya, Flo telah memiliki pacar. Sad boy! Fermin dan The Gang kembali berdiskusi bagaimana caranya mematikan alarm tersebut. Satu persatu memberi saran, namun sama sekali tak masuk akal. Mereka semakin kebingungan. Lalu, Fermin berdiam sambil teringat momen-momen indahnya bersama dengan Lydia. Ia teringat sebuah film yang pernah ia tonton dengan Lydia. Kemudian, ia memutar film itu dan menyaksikannya bersama Rodrigo tengah malam. Bahkan, Fermin juga memanggil Antonio dan Rolo. Ia menjelaskan idenya seperti film itu. Di film itu, seorang pencuri berlian selalu menghidupkan alarm keamanan berkali-kali. Hingga membuat petugas kewalahan memeriksa setiap waktu. Padahal, di sana tidak terjadi apa-apa. Hingga Presiden menyuruh untuk alarm tersebut dimatikan. Sama halnya dengan rencana Fermin untuk membuat Manzi melepas baterai alarm tersebut. Dan mengira bahwa baterainya rusak. Lalu, alarm hanya akan tersambung ke listrik. Saat itu, mereka akan membuat listrik padam di kota. Sehingga, Manzi akan menganggap hal itu pemadaman listrik biasa. Mereka akan menjalankan aksi tepat ketika badai datang. Dan orang-orang hanya akan menganggap pemadaman itu karena geledek menyambar transformator listrik. Padahal, mereka yang meledakkan transformatornya. Mereka memulai menjalankan rencana. Pertama, dengan mencari sumber aliran listrik ke lemari besi itu. Dan mereka menemukannya. Malamnya, mereka berdebat tentang bagaimana menemukan kabel yang akan dipotong untuk memutus arus. Hernan yang hendak memberi masukan selalu dipotong pembicaranya oleh sang ibu. Karena ibunya merasa bahwa ia tidak tahu apa-apa. Hernan pun keluar dan kembali lagi membawakan detektor logam untuk mendeteksi kabel tersebut. Semua orang takjub termasuk ibunya. Lalu, Hernan pun keluar. Makanya jangan ngejas anak kecil, Bu. Fermin dan Antonio mulai menelusuri kabel itu. Lalu, mereka memutuskan untuk menggali tanah yang di bawahnya ada kabel yang terhubung ke lemari besi. Mereka memilih area yang cukup jauh dengan peternakan agar tidak diketahui oleh Manzi. Setelah berhasil menemukan kabelnya, Fermin kemudian memotong kabel yang berwarna biru. Otomatis, aliran listrik ke alarm mati dan baterainya terlihat berkurang 1%. Kini, Fermin, Antonio, dan Rolo sedang melihat transformator mana yang akan mereka ledakan nantinya. 24 jam kemudian, Manzi datang ke bukit itu karena baterai alarm telah melewati 50%. Fermin menyuruh Rolo untuk menyambung kembali kabel itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Manzi nampak terburu-buru dan langsung mengecek uangnya. Ia merasa ada yang janggal karena baterai alarm berkurang. Tak lama, Manzi bertemu dengan pemilik toko alarm. Ia meminta untuk mengecek apa ada yang salah dengan alarmnya. Penjual alarm itu mengatakan bahwa semuanya normal. Setelah mereka keluar, penjual itu mengatakan bahwa apapun bisa terjadi di daerah primitif itu. Namun Manzi mengatakan bahwa hanya dirinya dan penjual itulah yang tahu alarm itu tersambung ke dirinya. Bahkan, Manzi menuduh penjual itu mengincar uangnya dan menodongkan pistol ke arah si penjual. Dan akan menembaknya jika ia berbohong. Untuk membuat Manzi tenang, penjual itu bersedia untuk memeriksa semua instalasi listrik di sana secara gratis. Lalu, Manzi yang kesal menembakkan pistolnya ke arah lain. Premin dan Rolo yang melihat itu pun kaget karena tahu bagaimana Manzi tidak segan-segan membunuh siapapun. Setelah penjual memeriksanya, ia mengatakan bahwa arus listrik di sana tidak stabil. Dan itu berkemungkinan sensor baterai mereset ulang dan membuat alarm itu berbunyi. Penjual itu memberikan beberapa opsi. Pertama, ia akan membawa alarm itu untuk diperiksa. Dan yang kedua, dengan cara melepas baterai untuk mengetahui apakah sensornya yang bermasalah atau bukan. Ia juga berkata, bisa saja masalah ini bersumber dari arus listriknya. Malam itu, Vermin mengatakan kepada gengnya bahwa Manzi itu berbahaya. Karena berani untuk menodongkan pistol kepada orang lain. Namun, anggota geng yang lain sama sekali tidak khawatir dan terlihat sangat santuy. Mereka pun tetap melanjutkan rencana untuk membuat Manzi stres dengan alarmnya. Sehingga ia akan melepas baterai tersebut. Bahkan, Vermin dan the geng memasang semacam saklar untuk memudahkan mereka menyambungkan dan memutus arus ke alarm. Mereka mengerjai Manzi habis-habisan. Manzi selalu terburu-buru ketika mendapat alarm tersebut berbunyi. Bahkan, saat rapat, ia rela meninggalkan rapat. Saat tengah malam pun, ketika alarm itu berbunyi, ia tetap pergi untuk mengecek. Hari demi hari, hal itu terus berlanjut. Sampai pada akhirnya, Manzi muak dengan bunyi alarm itu dan ia pun mencabut baterainya. Sin berikutnya, Vermin dan Rollo diajak oleh Antonio ke sebuah gudang. Ia memperlihatkan sebuah traktor tua yang sudah lama tidak beroperasi. Ia menyuruh Rollo untuk memperbaikinya. Lalu, Antonio memperlihatkan ada 90 kg dinamit yang akan mereka butuhkan. Di waktu yang sama, Rodrigo sedang bekerja di kantor Manzi untuk menata tanaman. Di sini, Florencia bertanya kepada Rodrigo apa yang terjadi. Ia curiga karena sejak Rodrigo datang, bosnya selalu panik soal alarm. Dan Flo lebih tahu tentang tanaman daripada Rodrigo. Ia mengancam akan mengatakan kepada bosnya jika ia tidak mendapat jawaban. Karena tidak mendapat jawaban, ia berniat memberitahu Manzi yang buru-buru karena alarmnya berbunyi. Beruntung, Manzi pergi dan Rodrigo langsung menelpon secara terang-terangan di depan Flo dan mengabarkan Manzi telah pergi. Rodrigo akhirnya jujur kepada Flo. Ia mengatakan bahwa Manzi telah bersekongkol dengan Alvarado dan merampas semua dolar di bank itu. Keluarganya dan keluarga Flo adalah korban dan mereka akan mengambil kembali uang yang telah dicuri Manzi. Ia juga menceritakan kematian ibunya gara-gara Manzi. Rodrigo pun mengaku bahwa namanya bukan Miguel dan ia pergi meninggalkan Flo yang shock mendengar kebenaran itu. Di perjalanan, Manzi melihat orang-orang sedang memperbaiki tiang listrik. Mereka adalah geng Farmir. Mereka memberitahu bahwa transformatornya sedang diperbaiki karena semalam rusak. Manzi yang percaya kemudian pun pergi. Malamnya, Rodrigo dimarahi oleh Vermin karena telah memberitahu Flo tentang apa yang mereka lakukan. Ia mengira bahwa Flo pasti akan memberitahu Manzi tentang rencana mereka tersebut. Vermin pun memutuskan untuk menyudahi rencana ini. Tapi, Rodrigo meyakinkan bahwa Flo tidak akan memberitahu Manzi. Ia yakin Flo mendengarnya. Namun, Vermin bersikeras karena ia telah kehilangan istrinya dan ia tidak mau kehilangan anaknya juga. Padahal, mereka hanya tinggal menunggu hari di mana badai akan datang. Kesokan harinya, terlihat Vermin sedang melihat awan yang telah mendung. Karena diperkirakan badai akan datang pada hari itu. Lalu, Rodrigo menemuinya dan meyakinkan lagi bahwa Flo tidak akan mengatakan rencana itu. Namun, Vermin bersikeras dan tidak akan melanjutkan rencananya. Tak lama, Antonio dan yang lain datang ke rumah Vermin. Antonio mengatakan bahwa mereka akan tetap melanjutkan misi itu tanpa Vermin. Dan Vermin berkata, Terserah, jangan bawa-bawa kami. Tapi, Rodrigo malah mengatakan bahwa ia tetap akan ikut misi itu dan mereka pun pergi. Di tempat lain, ternyata Manzi sedang menghadiri pesta pernikahan koleganya. Malam itu, Rodrigo dan yang lain sedang mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa. Traktor yang diperbaiki oleh Rolo pun berhasil hidup kembali. Ketika Rodrigo membuka pintu gudang, ia melihat Vermin datang dengan motor dan mereka pun tersenyum. Lalu, Antonio yang mengendari traktor mulai beraksi duluan. Tinggallah Vermin dan yang lain. Ia memberi aba-aba jika mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, mereka harus saling mengirim suar sebagai tanda misi selanjutnya bisa dilaksanakan. Ketika telah melewati jalan menuju peternakan itu, Antonio dengan traktornya mulai mengeruk jalanan guna agar kendaraan tidak bisa lewat. Hujan pun mulai turun. Medina dan Rolo telah bersiap di area gardu listrik. Sedangkan Vermin dan yang lain sedang menunggu sinyal dari Antonio. Tak lama, Vermin menerima telpon dari Antonio yang mengatakan ia sudah melaksanakan tugasnya. Kemudian, Vermin menelpon Rolo dan menyuruh untuk melakukan tugasnya, yakni meledakkan gardu listrik tersebut. Medina mulai mengirim dinamit menggunakan mobil mainan. Namun, mobil itu tidak bisa dikendalikan dengan baik dan malah meledak tidak mengenai apa-apa. Karena tidak berhasil, Rolo menjalankan ide gilanya, yakni dengan mengirim mobilnya ke tengah gardu dan menghidupkan dinamit yang mereka bawa di dalam mobil. Dan, boom! Terjadilah ledakan yang begitu besar mirip dengan bom Nagasaki dan Hiroshima. Hehehe, enggak deng. Vermin dan yang lain tercengang melihatnya. Seketika, seluruh kota itu pun menjadi gelap gulita. Di tempat pesta, Manji mendapat telpon bahwa alarmnya hidup. Namun, kali ini ia tidak begitu khawatir. Ia menanyakan kepada pelayan apa yang terjadi. Pelayan itu mengatakan bahwa pasti sambaran petir. Dan hal itu sering terjadi. Vermin dan kawan-kawannya mulai menjalankan aksinya di bukit kecil itu. Tak lama, seorang wanita memberitahu Manji bahwa di kota lain juga mengalami pemadaman. Manji mulai ceriga. Jika memang karena sambaran petir, kota lain tidak mungkin padam juga. Vermin dan the gang mulai melubangi pintu lemari besi itu. Manji akhirnya menelpon seseorang dan menanyakan tentang pemadaman. Orang itu mengatakan bahwa ini bukanlah karena sambaran petir, melainkan disengaja hingga gardu menjadi rusak total. Manji yang mendengar itu langsung pergi meninggalkan pesta. Pintu besi itu pun berhasil dibuka. Vermin dan Rodrigo kemudian masuk. Ia menemukan sebuah lemari yang isinya uang dan dokumen-dokumen penting. Mereka berdua bergegas memasukkan uang itu ke dalam dua kantong plastik. Di tengah badai, Manji mengendarai mobilnya sambil terus mengumpat. Setelah uang itu terkumpul, Vermin membakar semua dokumen milik Manji sebelum ia meninggalkan lemari besi tersebut. Akhirnya, Vermin dan the gang berhasil kembali ke mobil mereka. Tak lama, disana mereka melihat mobil Manji sudah mendekat. Mereka pun mulai memasuki mobil kecuali Vermin. Ternyata, ia menunggu Manji masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat Antonio di jalan itu. Dan mereka pun bersuka cita karena telah berhasil membawa uang tersebut. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Vermin menyuruh mereka untuk berpisah dahulu. Ia menyuruh Hernan membawa satu kantong uang untuk diberikan kepada ibunya. Dan satu kantong lagi disimpan oleh Vermin. Manji mengumpat melihat api di dalam lemari besinya. Ia merengek karena uangnya kini telah raib. Keesokannya, Charmaine terlihat tidak bahagia mengetahui Hernan anaknya malah membawa lari sekantong uang yang hendak dititipkan kepada ibunya. Charmaine pun berkata bahwa Hernan tidak akan kembali. Dan benar saja, Hernan pun tak pernah kembali lagi. Lumbung metodika akhirnya dibuka kembali pada 14 September tahun 2003. Tepat di hari ulang tahun Lydia. Sesuai kesepakatan, sisa uang itu mereka sumbangkan untuk amal. Dan kehidupan mereka semua akhirnya berubah menjadi lebih baik. Oke, sebelum habis, ada tambahan scene yang menarik di akhir film ini. Di mana, Manji datang untuk memperbaiki mobilnya di bengkel Antonio. Di sana, Antonio yang masih kesal mengorek sendok teh ke ular pontongnya. Dan memberikan secangkir teh kepada Manji. Hehehe, hehehe, sedap tuh ya. Tamat, ending yang membahagiakan. Dan film pun berakhir. Dalam film ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para aki-aki cinta damai ini. Untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas dari mereka. Dengan strategi yang tepat, kesabaran yang panjang, keyakinan dan kerjasama yang baik. Pada akhirnya terbukti menghasilkan kemenangan yang besar. Untuk Manji, pepatah ini mungkin tepat. Sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Oke, sampai disini perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk di-review, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.